Intro Sementara itu pemirsa, wakil wali kota Banjarmasin, Haripinor, mewakili pemerintah penyampaikan apresiasi kepada legislatif atas ditetapkannya 4 perda yang berharap dapat menjalankan perda tersebut dengan sebaik-baiknya. Usai menghadiri rapat paripurna tingkat 2 DPR di Banjarmasin diantaranya agenda penetapan 4 rap perda yakni perda fasilitasi penyelenggaran pesantren, pajak daerah dan retribusi daerah, pemberdayaan dan perlindungan lanjut usia, serta pengembangan budaya literasi. Wakil wali kota Banjarmasin, Haripinor, mengapresiasi ditetapkannya 4 perda tersebut yang diketahui pembahasannya memakan waktu panjang, namun akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Haripin memastikan pemerintah kota Banjarmasin bertekad akan menjalankan aturan-aturan tersebut dengan sebaik-baiknya. Jadi ada empat itu dan mudah-mudahan ini ya satu kerja keras lah bagi kita, meraton, terima kasih yang terjapkan kepada seluruh jajar anggota DPRD yang telah juga lelah, tentu dan eksekutif juga dari SKPD bersama-sama membahas ini sekian lama dari awal tahun tadi Pak, lapor sampai sekarang, ini yang mudah-mudahan ini menjadi momentum kita, kita ada payah hukum yang kita lakukan agar kita tidak salah jalanan. Haripin menambahkan sangat menghargai dan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah berjuang untuk membentuk dan membahas perda ini hingga berhasil ditetapkan menjadi peraturan daerah kota Banjarmasin. Rizna Banjar TV